Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi di channel HCMA Science Kali ini kita akan membahas tentang Bionic Voltix 1DG Gimana review feeling penggunaannya dan spesifikasinya Kita simak lebih lanjut Sekarang kita coba review Yonec Voltix 1DG Jadi Yonec Voltix 1DG ini salah satu seri Yonec untuk rakyat karakter menyerang Rens harganya masih 1 jutaan Jadi 600 ribu ke bawah kurang lebih Dia made in Taiwan Oke kita masuk ke spesifikasinya Jadi Voltix 1DG ini Atau singkatannya dari Durable Grade Itu seri Yonec untuk permainan menyerang Karena dia beratnya itu di 89 gram Atau masuknya itu 3U Jadi sangat cocok untuk membantu power Si main berkarakter menyerang Untuk smash dia Sangat terbantu dengan beratnya Jadi pukulannya itu lebih terisi gitu ya Kemudian untuk panjangnya dia 67.5 mm standar ya Kemudian untuk frame-nya dia super high electricity Jadi materialnya itu carbon modulus gravity seri Yonec ya Kemudian untuk tension Nah tension disini temen-temen bisa lihat ya Tertera si 35 LBS Jadi salah satu paket Conec yang bisa ditarik di atas 30 LBS Dan ini harganya masih di bawah 1 juta Jadi sangat rekomen untuk karakter menyerang Kemudian kita masuk ke staffnya Atau karakter batangnya ini Nah ini dia medium ya Medium stiff Jadi cenderung agak kaku Tapi masih agak fleksibel dikit Tapi cocok untuk karakter menyerang Kemudian untuk berat tadi sudah di 89 atau 3U Nah sekarang kita masuk ke spesifikasi kosmetiknya Ini teman-teman bisa lihat Endcap-nya ya Endcap seri Yonec Coltrick Add in Taiwan Disininya ada logo VBSI-nya Kemudian ada hologram sunrise-nya Ada nomor seri Disini ada nomor serinya Kemudian design-nya juga nomor serinya Untuk warnanya sendiri Dia warnanya kombinasi Empat warna kalau saya bilang Jadi warna dasarnya ini hitam doff Atau hitam yang pekat gitu ya Tidak mengkilap doff Gradasi biru Kemudian sama ada Kontras biru putih Plus tulisan DG-nya ini Cenderung lebih ke silver Jadi motifnya ini Agak-agak futuristik ya Karakter si pattern-nya Kemudian untuk Mata itik-nya atau grommetis-nya Dia masih yang standar Yang 72 Disini saya pakai Senar Izuna ya Karena alternatif aja sih Kalau teman-teman suka pakai Yonek BG66 juga Standard di dalam asalan Sangat cocok juga Recomendat Cuman ini saya alternatif pakai Izuna Z69 Itu ada Alasan juga sih nanti Kita coba Kasih penjelasannya Di review-feeling Oke Saya rasa cukup Beas spesifikasinya Jadi 432 DG Atau durable grade Ini made in Taiwan Salah satu karakter Raket untuk Yang suka smash BP-nya di 295 ya Atau 297 Plus minus 2 Kemudian dia Shave-nya medium Medium stiff Jadi cenderung agak kaku LBS 35 Head heavy Dan Harga masih di bawah Satu juta Itu spesifikasi Teman-teman Sekarang Kita masuk ke Review Feeling penggunaannya Nah Untuk feeling penggunaan Ini subjektif sifatnya Karena ini Berdasarkan Review Permainan saya Ini saya pakai Ini sudah kurang lebih 2 tahun ya Overall ini Untuk Teman-teman yang suka Permainan menyerang Atau karakternya Suka smash Pemain belakang Ini Sangat cocok Karena Berarti 3U Jadi untuk smash Sangat ngebantu Dari sisi power Tidak ampas Atau tidak Kopong Jadi Kalau teman-teman lagi Ingin smashnya Keras Bisa coba pakai Raket ini Karena Pada saat smash Karakter smashannya Atau Pukulan kita Tuh Cenderung terbantu Dari si Berat Si raket ini Sendiri Sangat cocok Untuk yang Suka menyerang Kemudian untuk Gimana Kalau untuk Swing Atau untuk Permainan defense Atau main drive Untuk swingnya Karena ini Agak berat Jadi Relatif Masih terkontrol Masih terkontrol Untuk swingnya Terkontrol Itu juga untuk Main drive Terkontrol Cuma untuk Defense Karena dia Height heavy Jadi Butuh tenaga ekstra Terutama Kalau mau Teman-teman Angkat bola Dari Bawah ke atas Di togok belakang Kalau belum biasa Dengan berat 89 gram ini Jadi Cenderung Lebih Meluarkan Ekstra tenaga Ya plus minus Karena karakter raket Height heavy Seperti itu Jadi Kalau untuk smash Dia sangat Ngebantu Cuma Minusnya Kalau buat Defense Dia cenderung Lebih Kita butuh Lebih tenaga ekstra Seperti itu Oke Feelingnya Saya rasa Itu ya Jadi Cocok Bentar-bentar Cocok Untuk karakter yang Suka menyerang Atau pemain belakang Jadi Power Kalau teman-teman Powernya Sudah cukup Bisa coba Di atas 30 Jadi Saya pernah Pakai ini Maksimal Saya pernah Pakai Di 32 Tension Jadi Pakai Kizunan D61 Nah Kemudian Kenapa Saya pakai Ini sekarang Kizuna Z69 Di 31 Tension Karena Untuk Ketebalan Senarnya Karakter ketebalan Senarnya Kalau untuk Nibuah 66 Atau Tanda 66 Mili Itu Memang Untuk Kontrol Sama Suaranya Seringnya Lumayan Bagus Cuma Durabilitnya Saya rasa Kurang Jadi Akhirnya Saya coba Di Kizuna Z 69 Nah Ini Cenderung Lebih Untuk Durabilitnya Lebih kuat Memang Untuk Kontrol Agak Lebih Kita Lebih Harus Menyesuaikan Tapi Untuk Power Durabilitnya Sangat Terimakasih Di Rakyat Ini Oke Saya Rasa Itu Feeling Untuk Dari Voltric 1DG Semoga Berguna Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton